Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 3 SD Budi Mulia 2 Panjen Kali ini kita akan belajar tentang menyusun kalimat Nah, anak-anak tau kan bahwa kalimat itu disusun dari beberapa kata Bagaimana sekarang kalau ada kata-kata yang diajak belum tersusun sebagai kalimat? Yuk kita pelajari ya, supaya kalian pandai menyusun kalimat Nah, sebelumnya, sebelum kita belajar Anak-anakku, yuk kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmallah Wahid isnai salatah Bismillahirrohmanirrohim Kita akan belajar cara menyusun kalimat Pertama, perhatikan kata demi kata ya anak-anak Karena disini ada beberapa kata yang sudah Miss Emma siapkan Kalian perhatikan kata demi kata Lalu, carilah subjeknya Anak-anak sudah tahu kan bahwa subjek itu biasanya pelaku atau orang Lalu bagaimana? Yang ketiga, carilah predikat yang biasanya berupa kata kerja Nah, ini anak-anak juga sudah tahu kan apa itu subjek, predikat, objek dan keberangan Karena kesempatan yang lalu, kita sudah belajar tentang SPOK Setelah anak-anak tahu subjek dan predikat Selanjutnya, cari objeknya Nah, tapi objek ini tidak selalu ada ya Karena ada kalimat yang tidak memerlukan objek Jadi, tidak masalah Oke, selanjutnya Jika ada, carilah kata keterangan yang biasanya berupa keterangan tempat atau keterangan waktu Nah, anak-anak kan tahu bahwa kalimat itu minimal ada subjek dan predikat Jadi, kalau tidak ada objek dan tidak ada keterangan, itu tidak apa Dan yang terakhir, setelah disusun Anak-anak, perhatikan kembali Karena kalimat tersebut harus bermakna dan logis Logis itu adalah masuk akal Dicek lagi apakah kalimatnya sudah bermakna dan sudah logis Oke, selanjutnya kita coba langsung latihannya Ini contohnya Ada kata membeli, dikah, di, mainan, dan toko Ini akan kita susun menjadi kalimat yang logis, yang masuk akal Pertama, cari subjeknya Subjeknya adalah dikah Nah, kita ketemu kata yang pertama adalah dikah Lalu kedua, cari predikatnya Predikatnya disini yang berupa kata kerja adalah membeli Kemudian, carilah objeknya Objeknya adalah mainan Dan yang terakhir, oh ini ada keterangan tempat Biasanya diawali kata depan di Nah, di toko sebagai keterangan tempat Perhatikan lagi anak-anak Disini kalimatnya adalah dikah membeli mainan di toko Sudah logis ya? Jangan lupa dikasih titik Contoh berikutnya ada beberapa kata Merawat, kalista, pandai, dan kucing Mari kita susun menjadi kalimat yang padu Pertama, kita cari subjeknya Subjeknya adalah kalista Kemudian, kita cari predikatnya Predikatnya pandai sebagai predikat Merawat juga sebagai predikat Karena ini adalah kata kerja Pandai merawat ini sebagai predikat Kemudian, kita cari objek Merawat apa? Oh, merawat kucing Ya Dan disini tidak ada keterangan ya Kita cek sekali lagi Kalista pandai merawat kucing Oke Sudah menjadi kalimat yang logis dan bermakna ya Kita menunjukkan contoh yang ketiga Ini ada beberapa kata buku meminjam di perpustakaan Ino Yang mana dulu? Pertama, cari subjeknya Subjeknya adalah Ino Kemudian, berikutnya kita cari predikat Predikatnya meminjam Lalu, kita cari objek Objeknya menjawab pertanyaan apa? Ino meminjam apa? Buku Dan yang terakhir, kita cek keterangannya Nah, keterangannya di awali kata depan di Di mana Ino meminjam buku? Di perpustakaan Good Kita cek sekali lagi Ino meminjam buku di perpustakaan Sudah logis ya Logis itu Berapa dan masuk akal? Oke, sampai disini anak-anak Mudah kan? Bagaimana cara menyusun karimah? Selanjutnya, saatnya Anak-anak mengerjakan worksheet Worksheetnya Ada 10 soal Yang Masing-masing soal Itu ada beberapa kata yang Miss Emma ajak Silahkan Kalian kerjakan dengan cara yang Miss Emma ajarkan tadi Anak-anak Oke, demikian Penjelasan Miss Emma Tentang menyusun kalimat Terima kasih atas perhatian kalian Kita akhiri dengan membaca Hamdallah bersama-sama yuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih anak-anakku Sehat selalu Tetap ceria Dan jangan lupa Salat 5 waktu ya Miss Emma akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Momsendat sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap Playground luas berstandar Eropa Kolam renang Ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual islamik Mount Fesely Yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai motto kami Bersekolah dengan senang Dan senang di sekolah Terima kasih telah menonton